Apa itu? Keliatannya seperti kue, tapi terlihat aneh. Itu sangat manis. Aku suka. Ted, kamu buru-buru. Ayo ambil kartunya dulu. Baiklah, baiklah. Apapun yang kamu katakan, jangan pukul aku lagi. Nah, aku harus makan kue tanpa tangan. Pecundang. Dan aku beruntung. Kalian jahat banget. Baiklah, aku bisa mekukannya. Sepertinya kita harus bergegas. Tidak ada satu menit untuk dilewatkan. Untung aku bisa pakai dua tangan. Jadi semuanya akan berjalan lebih cepat. Itu sudah pasti. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan satu tangan. Aku akan mencoba menggerakoti kuenya. Jangan kira aku menyerah, Susie. Ngomong-ngomong, ini enak. Tapi apa yang bisa aku lakukan tanpa tangan? Sepertinya hanya ada satu jalan keluar. Aku harus pakai dahi. Aduh, sakit. Tapi itu berhasil. Keren. Aku punya kesempatan untuk menang. Sepertinya Lucy tidak akan berhenti. Aku harus melakukan segala upaya untuk tepat waktu. Oh, tidak. Kueku rusak. Oh, apa ini? Aku tidak suka. Cukup. Nah, kali ini bahkan dua tangan tidak menyelamatkanku. Aku pecundang. Aku tidak ingin berada di tempat Susie. Lucy, mari kita mulai bisnis. Ya, aku juga kalah. Tidak perlu terburu-buru. Sekarang akan dimulai. Aku akan menutupi kepalaku. Aduh, aku basah. Ini mengerikan. Hanya aku yang tersisa. Kalian tidak boleh menyerah. Jika tidak, semuanya akan berakhir buruk. Nah, waktunya sudah habis. Keren. Aku berhasil. Ini adalah kemenangan. Tidak adil. Kamu hanya beruntung. Kenapa kamu marah? Kentang goreng dan saus. Itu enak. Akhirnya kita bisa makan dengan benar. Kartu ini milikku. Oh, baiklah. Dua tangan. Keren. Aku senang dapat kartu ini. Aku punya satu. Itu juga bagus. Tapi bisa lebih baik. Aku yang paling tidak beruntung. Jadi berhentilah mengeluh, Ted. Aku sarankan kamu duluan. Ya, aku siap. Aku tidak sabar untuk nyobain kentang goreng ini. Oh, tidak. Apa yang aku lihat? Saus sambal. Ini bisa berakhir buruk. Aku tahu ada jebakan di suatu tempat. Aku benci pedas. Aku kesulitan menghadapinya. Lidahku sangat sensitif. Tapi sepertinya baik-baik saja sejauh ini. Sebenarnya mulutmu berasap. Dan sekarang juga telingaku. Ini bukan perasaan terbaik. Kita harus segera menutup mereka. Nah, itu lebih baik. Sejujurnya, kamu tidak terlihat baik. Aku takut membayangkan apa yang terjadi pada kita. Mungkin itu tidak menakutkan, Susie. Aku siap mencoba sausnya. Yang penting pakai dikit saja. Nah, seperti ini. Kamu pikir itu akan mudah? Tidak akan berhasil. Butuh lebih banyak saus. Sekarang selamat makan. Kamu merusak makananku, Susie. Aku yakin kepalaku akan meledak setelah ini. Baiklah. Tidak ada hubungannya. Doakan saja aku beruntung. Bayangkan betapa mie jijikannya itu. Bertahanlah. Ya, aku mulai panas. Oh tidak. Sekarang akan ada api. Tolong, aku terbakar. Oh, ini mengerikan. Aku membakar tanganku. Angin yang bagus. Jangan berhenti. Oh, tapi tidak. Ini berlebihan. Rambutku berantakan semua. Tidak terhentikan. Nah, selesai. Jadi lebih mudah untukku. Apa yang kamu pikirkan? Sekarang giliranmu. Hal ini tidak bisa disangkau. Walaupun aku ingin menunda momen ini, inilah saatnya untuk beraksi. Jadi, bagaimana rasanya? Sangat lezat. Aku suka tentang goreng. Tapi kamu lupa tentang sausnya. Ayo tambahkan. Makasih untuk pengingatnya. Tapi semuanya dimulai dengan sangat baik. Kenapa merusak semua ini? Ayo bantu, Susie. Kamu tidak perlu berterima kasih. Aku juga tidak mau. Ibu, aku terbakar. Tolong. Wow, indahnya. Pertunjukan kembang api yang nyata. Aku harus pakai kacamata. Apinya terlalu menyelaukan. Kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Lihat ke sana, Susie. Oh, apa yang aku lihat? Sepertinya aku membakar lubang di langit-langit. Tapi sekarang kita punya pemandangan yang indah. Oh, apa itu? Oh, menjijikan. Dasar burung konyol. Itu untuk keberuntungan, Ted. Tidak ada yang lucu. Wow, permen karet hitam. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ayo cepat buka kartunya. Nah, semoga aku beruntung. Oh ya, alam semesta mendengarku. Oh ya, hanya satu tangan. Kenapa hidup tidak adil lagi padaku? Aku tidak mau makan tanpa tangan. Ayolah, dengan satu atau lain cara, kita akan dapat permen karet. Tapi memang lebih nyaman untuk makan pakai dua tangan. Oh, cantiknya. Aromanya juga luar biasa. Saatnya untuk suguhan lezat. Ini keren banget. Masih ada banyak yang tersisa. Aku mau semuanya sekaligus. Ted, kamu seperti tidak pernah makan permen karet. Aku hanya menikmati hidup. Kamu membosankan. Lihat gelembung apa yang bisa aku buat. Oh ya, ini menarik. Dan aku akan meledakannya. Lelucon konyol, aku tidak mau bicara denganmu. Kita harus memberi pelajaran pada Lucy untuk beri laku buruknya. Jangan tersinggung, Ted. Dan aku tidak membencinya lagi. Apa yang kau melakukan? Aku tidak bisa menggerakkan tanganku. Oh, permen karet ini ada air liurnya. Menjijikan. Aku memutuskan untuk membuat lelucon bagaimana kamu melakukannya. Aku kehilangan nafsu makan. Bagaimana aku akan makan permen karet ini sekarang? Aku hanya bisa pakai satu tangan. Tolong, aku tersangkut. Oh ya, itu sangat tidak nyaman. Makasih, Teddy. Aku akan mengingatnya. Kami lupa tentang Susie. Gerirannya untuk mencoba. Aku khawatir itu tidak akan mudah. Permen karetnya terus menjauh dariku. Aduh, bagaimana cara membukanya? Berusaha keras, Susie. Kamu pasti bisa. Oh tidak. Aku menjatuhkannya di tempat sampah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus menahan nafas dan mendapatkannya. Hati-hati, Susie. Semua sampah terbang ke arah kita. Tolong, aku tidak bisa melihat apa-apa. Oh ya, dia punya tempat sampah di kepalanya. Menarik. Susie, sini suaranya. Kesini, bagus. Sekarang kamu bisa duduk. Aku berhasil dapat permen karet. Dan banyak sampah bersamanya. Terus, itu sepadan. Ini sangat lezat. Lihat, ini Fanta. Botol yang sangat besar. Super. Jangan lupa untuk kartunya. Mari kita lihat apa yang aku dapat. Akhirnya aku dapat dua tangan. Sudah lama aku menunggu ini. Aku punya satu lagi. Itu sudah jadi tradisi. Ternyata aku harus minum Fanta tanpa tangan. Berita buruk. Aku tidak berpikir itu akan mudah. Sembunyikan tanganmu, Ted. Itu aturannya. Baiklah, tidak ada gunanya berleba denganmu. Kamu benar. Saatnya mencoba yang enak ini. Ternyata membuka tutupnya dengan dua tangan sangat nyaman. Dan memegang botol bahkan lebih nyaman. Hmm, rasanya kaya. Aku senang. Aku tidak mau berhenti. Aku siap minum semuanya sampai habis. Oh ya, akhirnya aku puas. Oh, sepertinya botol itu nempel di bibirku. Oh ya, ini dia. Jangan tertawa, Ted. Ayo bantu. Makasih, Lucy. Kamu adalah teman sejati. Aduh, bibirku sakit. Aku tidak bisa menyentuh mereka. Ya, itu lucu. Aku bilang jangan tertawa. Itu tidak bagus. Nah, diranku untuk menjegarkan diri. Semoga aku bisa membuka botol dengan satu tangan. Oh, ini tidak semudah itu. Oh, ini juga tidak berhasil. Oh ya, aku terlalu banyak mengocok sodaku. Oh tidak, sekarang akan ada ledakan. Ibu. Apa yang kamu lakukan, Lucy? Maaf, aku hanya ingin membuka botol. Nah, semua sodanya tumpah. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Tidak adil. Kami semua jadi basah karenamu. Maaf, tapi tidak ada yang berubah. Untung botolku masih penuh. Sekarang mencari cara untuk membukanya. Aku akan mencoba dengan gigiku. Mereka jadi lebih kuat. Yes, itu berhasil. Dan sekarang aku bisa minum. Wow, bagaimana kamu melakukannya? Itu menakjubkan. Aku tidak bisa melakukan itu dalam hal makanan dan manisan. Sejujurnya, itu terlalu menjijikan. Aku setuju denganmu, Susie. Kalian hanya iri padaku. Lihat, aku minum hampir semuanya. Itu cukup mudah. Sepertinya aku harus mulai. Sebagai yang paling cantik di sini, aku tidak mengerti apa itu. Segelas air? Apa ini lelucon? Aku khawatir itu tidak akan membantumu. Gales, aku tahu. Kita harus mengambil kantong teh untuk bikin teh. Nah, di sini aku punya satu tergeletak di kantongku. Sangat sekali berpisah dengannya. Kantong teh? Aku tidak pernah melihat seperti itu sebelumnya. Apa orang miskin pakai ini? Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi. Sepertinya airnya sudah berubah menjadi warna coklat. Aku harus mencobanya. Rasanya biasa saja. Aku tidak suka. Aku tidak akan pernah lagi menem teh untuk orang miskin. Aku mencoba ini untuk pertama dan terakhir kalinya. Oh, mengerikan. Aku harus membuang tas ini. Oh, tidak. Jangan dibuang. Itu bisa dipakai lebih dari sekali. Oh, ini mimpi buruk. Aku tidak akan pernah tahan ke level itu. Aku hanya hemat. Buka porsimu, Bella. Wow, banyak banget soda. Aku tidak tahu harus meledak di mana. Tapi sepertinya aku perlu sodatan untuk minum semuanya. Hmm, cola cherry. Sangat tidak biasa. Lihat lidahku ternoda. Ini keren. Sekarang aku akan mencoba warna yang berbeda. Ini adalah pelangi yang nyata. Itu bikin aku semangat. Aku penasaran apa yang terjadi dengan lidahku sekarang. Pikirkan hal semacam itu. Menurutku itu terlihat keren. Makasih, hemat. Kamu tahu aku memutuskan bahwa aku harus mengubah penampilanku. Aku harus memilih sesuatu yang cocok. Aku mau pakai bantuan stylist pribadiku. Jangan khawatir, Bella. Sekarang kita akan mengambil sesuatu. Aku butuh baju yang cerah. Eh, ini sudah basi. Kita akan menemukan sesuatu yang lebih menarik. Nah, coba ini. Dan aku akan menata rambutmu. Oh, astaga. Bella, aku suka cara berpikirmu. Nah, itu masalah yang berbeda. Aku semangat banget untuk mengubah penampilanku. Makasih, Kevin. Selamat tinggal, cantikku. Emma, hanya kamu yang tersisa. Lepaskan tutupnya. Aku tidak mengerti kenapa ada banyak kelas di sini. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Salam, Nana Manis. Biarkan aku menuangkan ini untukmu. Ini adalah minuman koleksi. Apa? Itu tidak adil. Dia seharusnya jadi milikku. Ada kesalahan di sini. Oh, indahnya. Berkeliaus dan bersinar. Sepertinya itu sangat mahal. Ya, aku tidak ragu tentang itu. Hei, tuangkan aku satu juga. Aku akan membayar. Oh, maaf. Tapi betulnya kosong. Sayangnya, aku tidak bisa membantumu. Baiklah. Makhluk malang ini tidak akan bisa menghargai rasa minuman yang mahal. Jangan langsung menimpulkan, Susie. Tentu saja aku bukan seorang gourmet. Tapi aku tahu banyak tentang makanan. Emma, kau tidak bisa mengambil gelas dari bawah. Oh, aku tidak menyangka piramida bisa runtuh dengan mudah. Oh, enaknya. Aku suka. Kamu mau nyobain? Silakan. Oh, makasih. Oh, aromanya luar biasa. Dan aku tidak suka. Nona, saatnya bagi kita untuk lanjut. Kita tidak harus buru-buru. Astaga, ikan ini bau banget. Aku akan mati lemas sekarang. Apa ada yang mau makan ini? Aku tidak akan berani. Tapi kamu harus mencobanya. Kamu baik banget, Susie. Tidak, aku tidak bisa. Pelayan, datang ke sini cepat. Aku butuh bantuanmu. Makan ikan ini. Sepertinya itu busuk. Tapi jika kamu minta, tentu saja aku tidak bisa menolakmu. Aku akan mencoba melakukan segelanya dengan cara terbaik dan secepat mungkin. Menurutku ikan ini terlihat sangat bagus. Aku tidak akan menolak untuk mencoba. Ya, kamu melakukannya dengan baik. Bravo. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Terima kasih. Aku akui itu tidak mudah. Kamu layak dapat peranggagaan. Kamu bisa pergi. Langkah yang rumit, Bella. Bagus sekali. Mari kita lihat bagaimana kamu melakukannya. Oh, perlataan makan dan saus. Apa artinya itu? Silakan. Ini stik ikanmu sudah siap. Makasih. Itu terlihat menggugah selera. Alatnya bagus untukku. Saatnya mencoba hidangan ini. Oh, sangat mudah dipotong. Koki melakukan yang terbaik. Ikan itu sangat empuk. Nah, itu yang aku sebut makanan enak. Maaf, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku mau makan semua ini secepat mungkin. Oh, aku hampir lupa tentang sausnya. Oh, ini enak banget. Aku tidak mengharapkan ingin darinya. Susi, kamu membuatku takut. Aku hanya suka makanan ini. Permisi, aku akan mengambil piring kotor ini. Aku tidak punya kata-kata lagi. Emma, buka piringmu. Sulit menyebut ini hidangan. Ini akuarium. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Aku tidak mau makan ikan hidup. Ayolah, itu aturannya. Aku punya ide yang lebih baik. Tapi, kamu tidak perlu mengetahuinya. Aku akan makan ini secepat mungkin. Jika kalian memaksa. Wastaga, aku takut melihatnya. Ikan yang malang. Dia tidak pantas menerima ini. Akhirnya mereka tidak melihat. Kemarilah, aku harus menyelamatkanmu. Itu saja. Bagus. Sembunyikan dan biarkan mereka mengira aku mau makannya. Lihat. Dia melakukannya. Ya, itu tadi lezat. Oh, pembunuh. Aku tidak mengerti di mana makanan kita. Tidak baik membuat kita menunggu begitu lama. Halo? Siapa kamu? Oh, terus terang Bella. Aku sangat menyukaimu. Aku ingin melamarmu. Ambil cincin ini. Oh, ini sangat tidak terduga. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Cincin itu terlihat sangat bagus. Konyol. Itu bukan berlian. Itu karamel biasa. Kamu hanya iri padaku, Susie. Emma, bagaimana menurutmu? Bagus. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Oh, aromanya sangat manis. Sepertinya itu memang karamel. Aku sudah bilang. Lihat, Bella. Apa yang kamu lakukan, Emma? Kenapa kamu menjelat cincinku? Karena rasanya sangat enak. Nah, sekarang aku harus membuangnya. Semuanya kena eliurmu. Kamu tegak banget, Bella. Aku kira kita akan bersama. Tapi kamu menghancurkan hatiku. Aku mohon jangan pergi. Sepertinya seseorang punya kekacauan dalam hidupnya. Itu sudah pasti. Halo, sayang. Akhirnya aku menemukanmu. Pergi, jangan menyentuhku. Susie memang kurang beruntung dengan penggemarnya. Aku ingin memberimu cincin sebagai tanda cinta kita. Dan tentu saja bunga. Tapi itu bukan cincin. Kamu baru saja melodai jariku dengan sepido. Singkirkan bunga itu. Maaf, aku butuh bantuanmu. Keluarkan dia dari sini. Tapi gimana dengan cinta kita? Aku akhirnya bisa menyingkirkannya. Halo semuanya. Katakan padaku. Di mana di antara kalian yang namanya Emma. Aku harus melihat putihku sekarang. Dia mungkin salah bicara dan ingin bilang Bella. Tidak, tidak. Aku butuh Emma dan hanya Emma. Ini dia, putriku. Aku? Apa ini lorucon? Tidak mungkin. Aku tahu bahwa aku akan menikah dengan seorang pangeran. Aku memberikan cincin belian ini padamu. Cobalah sekarang. Tentu saja. Aku siap. Wow, batu ini sangat berkilau. Girls, lihat. Dia sangat berharga. Ini jelas kesalahan. Pangeran tidak mungkin memilih ibi ya. Berikan cincinnya. Kamu tidak tahu bagaimana menangani benda mahal seperti itu. Aku akan mengambilnya. Kemana perginya cincinku? Oh, betapa indahnya langit berbintang. Sepertinya kita berlebihan. Lepiskan cincinnya itu. Oh, cincinku. Aku kira aku kehilangan dia selamanya. Harus dipasang cepatnya. Wow, betapa indahnya itu. Air mancur emas? Apa yang lebih cantik? Wow, itu memang cantik. Air mancur coklatku juga cukup enak. Itu sudah pasti. Air mancurku tidak bisa bersaing dengan milikmu. Itu sangat biasa. Apalagi itu terbuat dari karton. Sepertinya aku harus mulai. Untuk ada sesuatu seperti itu, aku tahu aku sudah lama pengen pensil emas. Saatnya mewujudkan impianku. Pembukuannya sangat indah. Apa itu akan berhasil? Gimana? Itu berhasil. Sekarang aku punya telefon emas. Bagus. Aku pengen banget memegang itu. Emas memang bagus. Tapi coklat lebih baik. Dan semua karena itu bisa dimakan. Lihat. Ini sangat lezat. Hmm, enaknya. Keren. Aku mau nyobain juga. Oh, apa yang terjadi dengan air mancurku? Selamat. Itu rusak. Aku lupa bahwa itu terbuat dari karton. Aku akan memperbaikinya. Semua ini kamu kosong. Terima saja bahwa kamu tidak akan dapat coklat. Tapi aku akan membiarkanmu melihat makananku. Aku punya ide yang lebih baik. Dengan sedotan, aku bisa nyobain coklat dari air mancur Bella. Tidak ada yang lebih baik daripada coklat di dunia ini. Tapi kemana dia menghilang? Susi apa ini perbuatanmu? Tidak, aku punya air mancur sendiri. Itu pasti, Emma. Benar. Dia punya coklat di seluruh wajahnya. Bella, jangan marah. Aku pengen banget nyobain. Ini bukan alasan untuk makan coklat orang lain. Aku tidak akan melakukannya lagi. Oh, mungkin aku akan. Itu sepadan. Bagus. Aku punya videonya. Sekarang aku bisa posting di sosial media. Doris kelihatan sangat lucu. Kecepatan sedang. Bukan awal yang buruk. Beruntung. Aku adalah yang paling beruntung. Tidak, ini saus tabasco. Aku rasa ini akan jadi babak yang panas buat kita. Wow, suhu tubuhku jadi naik. Aku takut. Ayo, Monica. Oke, tapi aku harus bersiap-siap. Baiklah, tuangkan tabasco ke sendok ini. Apa? Oh, tidak. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu melakukannya? Karena ini akan membantuku makan dengan sangat-sangat lambat. Tapi ini masih terasa pedas. Ah, tidak. Aku semakin panas dan panas. Kasian. Aku terbakar. Mari kita gunakan steak untuk mendinginkannya. Makasih. Aku merasa jauh lebih baik. Makasih, Monica. Sekarang dagingnya sudah matang. Jangan lupa saus pedasmu. Oh, makasih sudah ngingetin. Kamu adalah teman sejati. Aku rasa sesuatu akan terjadi. Selesai. Aku melakukannya. Sekarang, jangan sampai meledak. Wow. Itu adalah ledakan. Aku yakin gaya rambut kita sangat trendy sekarang. Kita harus menangkatkan kecepatan. Aku akan tunjukkan kepadamu apa itu kecepatan super. Permen ini terlihat luar biasa. Luangkan waktumu. Ayo gabungkan ini. Itu berhasil. Aku mau duluan. Enak banget. Ayo, waktunya bersenang-senang. Aku tidak menyerah. Itu menyakitkan. Tapi aku masih bisa menyelesaikan permain ini. Bagus sekali. Giliranmu, Kate. Giliranku untuk mencoba. Monica, kamu benar. Ini enak banget. Kita harus melakukan yang terbaik untuk bersenang-senang dan tidak tertidur. Jadi, mari kita tambahkan sedikit perubahan di sini. Astaga, ini sangat asap. Aku perlu mencuci lidahku secepatnya. Saat kamu melakukan itu, aku akan makan sedikit. Mari kita hitung sendiri. Aku yakin bisa makan permain ini 10 kali lebih cepat dari kalian. Mau ke mana, Mary? Aku tidak akan menyerah di tengah jalan. Tapi sepertinya aku harus melakukannya. Ini kejian permain. Sempurna. Boleh juga. Sepertinya aku beruntung. Aku yakin tidak. Mi Cina, aku suka ini. Mari kita lihat bagaimana kamu melakukannya hanya dengan satu sumbit. Itu aneh. Aku tidak punya sumpit. Tapi aku bisa mengatasinya. Aku dapat banyak banget. Ini berhasil. Aku akan tersedak mudahku sendiri. Aku akan tersedak mudahku sendiri. Selesai. Geliratmu. Luar biasa. Aku sangat lapar sekarang. Apa yang terjadi dengan sumpitku? Kalian merayakannya terlalu dini. Aku bisa melakukan ini. Kita harus menunggu beberapa saat untuk mencari tahu. Ayolah. Tunggu sebentar. Cara yang menyedihkan. Ini layak untuk dicoba. Yum. Bersiaplah untuk aerobatik. Aku akan menghabiskan mie ini dalam hitungan detik. Mari kita mulai. Wow. Dia seperti mudah dengan semua lengan itu. Selesai. Aku merasa pusing. Sepertinya aku kurang beruntung. Akhirnya. Sekarang aku bisa menyekopnya dengan cepat. Wow. Selati perman karet. Datanglah ke mama. Perhatikan ini. Gampang banget. Sangat nyaman juga. Asik banget. Cinta sejatiku. Aku selesai. Bersiaplah, kawan. Serah kamu. Ah, strawberry. Rasa favoritku. Kapan ini akan berakhir? Kita perlu mempercepat prosesnya. Aha. Bagus sekali, Mary. Kerja bagus, Malika. Mari kita lihat apa aku bisa melakukannya dengan baik. Ayo mulai. Itu baru cepat. Selatihan rutin lah yang membuatku jadi juara sejati. Maaf, hampir menyalakan api. Hooray. Aksi berkecepatan tinggi. Mary dan aku adalah orang luar di sini. Ini adalah bapak keberuntunganku. Soplas jeli. Sekarang mari kita cari tahu seperti apa rasanya. Wow, dan mereka dipenuhi dengan kelezatan. Ayo tuangkan ke dalam cangkir. Sekarang nikmatilah. Ide yang sempurna. Itu enak. Sekarang geliranmu. Aku akan bersenang-senang dengan ini. Karena aku punya ide luar biasa untuk melakukan ini. Aku akan menaruh sedotan di setiap toples dan ternyata super. Aku senang banget di babak ini. Aku tidak yakin bisa mengalahkan kalian. Tapi aku akan mencoba. Ini lama banget. Aku mau tidur siang. Satu tetes. Dua tetes. Aku tidak harus kemana-mana. Tidak perlu buru-buru. Kita harus turun tangan. Ayo tambahkan tebasku untuk mempercepat bocah nakal ini. Satu botol lagi. Ini baru pertunjukan. Aku terbahat ke har. Aku beruntung lagi. Tidak bisa mengatakan hakku bahagia untukmu. Aku juga tidak begitu. Jel manis. Hurray. Aku dapat biru. Aku dapat hijau. Aku yakin itu jauh lebih baik daripada biru. Aku bisa makan lidahku sendiri setelah sesuatu yang enak. Siang sekali itu habis cepat banget. Aku pandai menikmati makananku. Sungguh spiral yang indah. Terima kasih. Aku mencoba. Lemparan yang bagus. Baiklah, mari kita mulai. Jel ini membuatku terhipnotis. Hei. Halo. Sadarlah. Baiklah. Aku akan membantumu. Aku tidak ingat apa-apa. Jel di wajahku enak banget. Giliranmu, Monica. Aku akan makan setiap tetes terakhir. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan bantuan jepitan ini. Lihat. Manis banget. Hebat. Kamu tahu? Itu benar-benar berhasil. Yap. Aku jenius. Tidak diragukan lagi.